Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Dimanapun kalian berada Semoga Allah SWT memberikan Kesehatan rezeki yang berlimpah Dan umur yang panjang Untuk kita semua ya sahabat ya Ya sahabat youtube dimanapun kalian berada Hari ini saya kedatangan konsumen ya sahabat ya Yaitu motor Blady Motor ini Tadi didorong sama yang punya motor ya sahabat ya Jalannya sangat panas sekali ya sahabat ya Motor ini mogok Dan dibawa ke Nadiva Jaya motor ya sahabat ya Muara Jambi Motor ini nanti saya akan cek ya sahabat ya Kendalanya apa Nanti saya akan coba Eksekusi ya sahabat ya Ya sahabat youtube dimanapun kalian berada Jangan lupa dukung channel saya ya sahabat ya Dengan like Comment Share Dan subscribe ya sahabat ya Karena tanpa Ada dukungannya dari kalian Channel saya tidak ada apa-apanya Ya sahabat Langsung saja saya akan coba Cek motor ini ya sahabat ya Kendalanya apa Nanti saya akan Kasih tau ya sahabat ya Kendalanya dimana Saya akan coba Ceknya Dengan menggunakan alat ini aja ya sahabat ya Ini adalah Jarum Ajaib Nah ini Saya akan coba cek pakai ini dulu ya sahabat ya Tapi kita cek dulu Ada apinya atau tidak Ya ya Sahabat youtube dimanapun kalian berada Saksikan terus ya sahabat ya Video saya Lantengin terus Sampai selesai Salam dari Putra NJM Halo sahabat ini tadi Saya sudah buka Cup-cup nya ya sahabat ya Cup-cup motornya Sudah saya buka Ini sekarang kita cek ya sahabat ya Yang paling utama Kita cek Apinya dulu ya sahabat ya Ada atau tidak ya sahabat ya Kita cek dari Bagian kuilnya sahabat Ini namanya kuil Kita cek di bagian Businya dulu Di bagian sini Ada apinya atau tidak ya sahabat ya Kita cek disini dulu ya sahabat ya Ya sahabat Pertama kita buka dulu businya ya sahabat ya Setelah itu kita cek ya sahabat ya Kita cek api Businya ya sahabat ya Ada atau tidak ya Kita selai ya sahabat ya Atau kita engkol Nah ternyata tidak ada ya sahabat Itu posisi Kucuk kontaknya Lagi on ya sahabat ya Nanti kita cek lagi sahabat Kalau tidak ada dari sini Langsung kita cek Dari sepulnya ya sahabat Kita cek dulu api sepulnya ya sahabat ya Ya kita gunakan alat ini ya sahabat ya Pakai jarum aja ya Ternyata tadi apinya tidak ada ya sahabat ya Kita coba cek dulu Api dari sepulnya ya Kita cek dari kabel yang warna putih sahabat Itu kita selah Ada atau tidak apinya ya Ya tadi ternyata ada ya sahabat apinya Saya engkol Terus kabelnya saya adukan ke masa Ternyata ada apinya Berarti sepulnya bagus ya sahabat ya Setelah itu Ini kabel yang warna putih ya tadi sahabat ya Kabel yang warna putih Nanti coba kita cek Kabel putih Yang ada di Kipro ya sahabat ya Ya ini ada kabel warna putih Ini ada kabel warna putih ya sahabat Kita cucukkan pakai jarum ajaib ini lagi Kita tes apinya sahabat Ya ternyata ada sahabat Dari kabel putih yang dari sepul Menuju ke Kipro Kabelnya ada Setelah itu Coba kita cek Kabel warna merah ya sahabat ya Ini kabelnya ada yang sudah di Di sobek ini ya sahabat ya Coba kita cek Api Dari kabel warna merah Ya sahabat Ini Kita cek kabel Yang warna merah ya sahabat ya Apabila di kabel warna merah ini tidak ada Berarti otomatis kiproknya yang rusak ya Ini sekarang kita cek Kita saksikan ya sahabat ya Dari kiprok tidak ada sahabat apinya Berarti otomatis Kiproknya yang rusak ya sahabat ya Apakah benar sepulnya Kalau masih tidak ada dari kabel yang merah Berarti ada kendala yang lain Tapi yang jelas ini kabel Yang keluar dari kiprok ya sahabat Ini harus mengeluarkan api ya Oke kita ganti dulu sahabat Oke kita ganti dulu sahabat Ya saya ganti kiproknya dulu ya Pakai merek yang ini aja sahabat Kita ganti ya sahabat Ini yang baru Ini yang baru Ya kita saksikan ya sahabat ya Ya ternyata setelah saya engkol Ada sahabat apinya dari kabel yang warna merah Sekarang kita sambung Nah ini sudah dipotong nih bekasnya Kita sambung aja ya sahabat ya Kita cek Di sini Apakah mengeluarkan api atau tidak Ya kelihatan ya sahabat Apinya Sangat bagus sekali Apinya biru Dan bunyi ya sahabat Bunyi tek 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 gitu Tandanya apinya itu kuat Bagus Oke kita pasang businya Kita testing Motornya hidup atau tidak Jadi seperti itu ya sahabat ya Cara cek Pengapian motor belade ya sahabat Kita cara simple aja Kita gak mempunyai alat yang lengkap ya sahabat Kita gunakan Jarum ajaib Kita gunakan ini aja dulu sahabat Cara manual Dan gunakan filling yang kuat ya sahabat ya Jadi tadi Kita cek dari kabel putih Dari sepulnya sahabat Menuju ke key prop Kemudian api keluarnya warna merah ya sahabat ya Kalau dari api merah ini Tidak ada api Kabel warna merah ini Tidak ada apinya Berarti key prop Ini yang rusak Ini tadi Alhamdulillah Sudah ketemu penyakitnya Kita testing hidup ya sahabat ya Hidup atau tidak Jangan lupa hidupin kunci kontaknya Ya Motornya hidup ya sahabat ya Ya Ini tadi motor belade ya sahabat ya Ternyata Kendalanya cuma di Key propnya sahabat Ini key propnya sahabat Ini mereknya sih Sudah yang biasa bekasnya sahabat ya Saya kasih juga Yang agak lumayan bagus lah ya sahabat ya Ya jadi Sampai disini dulu ya sahabat Semoga kalian suka Dengan video saya Bila video ini bermanfaat Jangan lupa Like, komen, dan subscribe ya sahabat ya Karena tanpa ada dukungan dari kalian Channel saya tidak ada apa-apa Ya sahabat Ya sampai disini dulu ya sahabat Video saya Tunggu video saya selanjutnya ya sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Putra NJM Sampai jumpa di video selanjutnya ya sahabat ya sahabat ya sahabat ya sahabat Sub indo by toro